Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ustazah di sore hari ini? Alhamdulillah, sihat wa'afiyat Alhamdulillah, kebetulan tema kita di sore hari ini masih berkaitan tentang Idul Ahda ya Ustazah Yaitu mendelalani kisah Nabi Ibrahim AS Baik Ustazah, mungkin boleh disampaikan langsung tentang materi kita di sore hari ini Terima kasih A'udzubillahiminasyaitonurradim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahiladzih Khalaqal mawta walhayata liyabalwakum Ayyukum ahsan amla Wahuwal azizul ghafur Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajama'in Amma baq Rabbi surahli saudari Wayassirili amri Wahlul uqudatan min lisani Iyafqahu qawli Iyafqahu qawli Iyafqahu qawli Qalallahu ta'ala fil quranil karim A'udzubillahiminasyaitonurradim Bismillahirrahmanirrahim Inna a'tayna kal kawthar Fasalli lirabbi kawanhar Wa qala nabiyu sallallahu alaihi wa sallam Wa awwalu man yuksa yawman qiyamati Iyafqahu qawli Sadakallah Sadakallahul aliyul azim Wa sadakallahul rasuluhun nabiul karim Wa nahnu ala zalika minasyahidina wassyakirin Walhamdulillahi rabbil alamin Dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin Marilah kita sama-sama panjatkan Puji dan syukur kita Kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala Atas rahmat ni'mat Yang telah dianugerahkannya kepada kita Terutama ni'mat kesempatan Begitu pula ni'mat kesehatan Terlebih-lebih ni'mat iman Sehingga pada sore yang berbahagia ini Kita masih eksis Untuk melaksanakan Tugas masing-masing Terutama kami dari Kementerian Agama Kota Padang Silimpuan Sebagai penyuluh agama Islam Masih dapat Memberikan Tausiah ataupun teramah Di 105 Rau FM Kota Padang Silimpuan Serta solawat dan salam Sama-sama kita hadiahkan Ke ruhjungjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang mana syafaat beliau lah Kita harapkan di hari kemudian Dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Wa ala ahli Sayyidina Muhammad Pendengar Pendengar rawu FM Kaum muslimin dan muslimat Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita masih berada dalam Suasana idul adha' Maka pada kesempatan ini Ada pun materi kami adalah Tentang keteladanan Ataupun meneladani Kisah Nabi Ibrahim Alaihissalam Yaitu Khalidullah Momen peringatan Momen peringatan idul adha' Tidak dapat kita pisahkan Dari ritual dan pengorbanan Yang dijalankan oleh Nabi Ibrahim Alaihissalam Karenanya pendengar rawu FM Mari kita gunakan Kesempatan baik ini Untuk meneladani Kisah Nabi Ibrahim Alaihissalam Dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam Al-Quran A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Inna Ibrahim Kana ummatan qonitalillahi hanifang Walam yakum minal musyrikin Sungguh Ibrahim adalah Seorang imam yang dapat Dijadikan teladan Patuh kepada Allah Dan hanif Dan dia bukanlah termasuk Orang-orang yang musyrik Ataupun yang mempersekutukan Allah Dia mensyukuri Niqmat-niqmatnya Allah telah memilihnya Dan menjulukinya Ke jalan yang lurus Dan kami berikan kepadanya Kebaikan di dunia Dan sesungguhnya di akhirat Dia termasuk Orang-orang yang soleh Summa awhayna ilaika Anittabi'millata ibrahim hanifah Wa kana minal musyrikin Kemudian Kemudian kami wahyukan Kepada Muhammad Ikutilah agama ibrahim yang lurus Dan dia bukanlah termasuk Orang-orang yang musyrik Allah subhanahu wa ta'ala Menegaskan bahwa Dalam diri nabi ibrahim Terdapat teladan Hanya nabi ibrahim Yang selalu kita sebut Dalam solat Selain nabi muhammad Sallallahu alaihi wasallam Doa yang kita baca Untuk nabi muhammad Ketika tashahud Selalu disetarakan Dengan doa kita Kepada nabi ibrahim Allahumma salli Ala sayyidina muhammad Wa ala alih sayyidina muhammad Kama salli ta'ala ibrahim Wa ala alih ibrahim Wa barik ala sayyidina muhammad Wa ala alih sayyidina muhammad Kama barok ta'ala ibrahim Wa ala alih ibrahim Fil alamina Innaka hamidun majid Pendengar raw FM Dimanapun anda berada Nabi ibrahim diabadikan Menjadi nama salah satu surah Dalam Al-Quran Iaitu surah ibrahim Posisi istimewa nabi ibrahim Juga diindikasikan Dengan beragam predikat Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada nabi ibrahim Yaitu Yang pertama Nabi ibrahim Sangat disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan karenanya Ia bergelar dengan Kesayangan Allah Atau Kholilullah Kholilullah Kesayangan Allah Pemberian predikat ini Terdapat dalam Al-Quran A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Dan siapakah yang lebih baik Agamanya daripada Orang-orang Salih Orang-orang yang ikhlas Berserah diri kepada Allah Sedang dia mengerjakan Kebaikan Dan mengikuti Agama ibrahim yang lurus Dan Allah telah memilih Nabi ibrahim Menjadi Kesayangannya Yaitu Kholilullah Kemudian Posisi Yang istimewa Daripada nabi ibrahim Nabi ibrahim Alaihissalam adalah Manusia Pilihan Pilihan terbaik Atau Al-Mustafa Di Al-Mustafa ini Adalah Salah satu Orang yang Menjadi Pilihan terbaik Tadi Posisi Nabi Muhammad Predikat Yang diberikan Allah Kepada Nabi Ibrahim Yaitu Kholilullah Kemudian Dia menjadi Manusia pilihan Atau Manusia terbaik Yaitu Al-Mustafa Wa-Innahum Indana Laminal Mustafainil Akhyar Dan Sungguh Di sisi kami Mereka Termasuk Orang Pilihan Yang Paling Baik Mengapa Kenapa Menjadi Manusia Pilihan Kenapa Nabi Ibrahim Ini Menjadi Salah Satu Manusia Pilihan Ataupun Al-Mustafa Di dalam Al-Quran Sebelumnya Yaitu Dalam Surah Allah Ta'ala Berfirman Auzubillah Minasyaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Wa Zukur Ibadana Ibrahim Wa Ishaq Wa Ya'quba Ulil Aydil Abasur Dan Ingatlah Hamba Hamba Kami Ibrahim Ishaq Dan Ya'qub Yang Mempunyai Kekuatan Kekuatan Yang Besar Dan Ilmu Ilmu Yang Tinggi Pendengar Ra'u FM Kau Muslimin Dan Muslimat Dimanapun Anda Berada Yang Ketiga Posisi Ataupun Predikat Daripada Nabi Ibrahim A.S. Juga Termasuk Salah Satu Nabi Yang Bergelar Dengan Ulul Azmi Kenapa Karena Keteguhan Hati Yang Dimilikinya Selain Daripada Nabi Ibrahim A.S. Pendengar Ra'u FM Ada Juga Nabi Ataupun Rasul Yang Diangkat Menjadi Rasul Ulul Azmi Karena Memiliki Keteguhan Hati Ataupun Kesabaran Dalam Mengembangkan Ajaran Ajaran Tauhid Yaitu Nabi Nuh Nabi Nuh A.S. Termasuk Salah Satu Yaitu Rasul Ulul Azmi Ini Dengan Gelar Najiyullah Atau Bermunajat Kepada Allah Itu Nabi Nuh Kemudian Yang Termasuk Rasul Ulul Azmi Selain Daripada Nabi Ibrahim Yaitu Nabi Musa Nabi Musa Ini Diberikan Allah Julukan Ataupun Gelar Dengan Alilullah Berkata Kata Dengan Allah Wa Kallamallahu Musa Takliman Dan Allah Berkata Kata Dengan Nabi Musa Dengan Perkataan Yang Sempurna Kemudian Nabi Isa Alahissalam Nabi Isa Alahissalam Diberikan Allah Gelar Yaitu Ruh Allah Yaitu Tiupan Ruh Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Yang Kelima Yang Termasuk Rasul Ulul Azmi Adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Habibullah Yaitu Kekasih Allah Kekasih Allah Dalam Salawat Badar Itu Ada Salat Allah Salam Allah Ala Tuhan Rasul Allah Salat Allah Salam Allah Ala Yasin Habib Allah Ala Yasin Habib Allah Itu Kekasih Allah Nabi Ibrahim Nabi Nuh Nabi Musa Nabi Isa Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah Termasuk Rasul Ulul Azmi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Diminta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Meneladani Kita Bahan Hati Rasul Rasul Ulul Azmi Dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dalam Surah Al-Ahab Maka Bersabarlah Engkau Muhammad Sebagaimana Kesabaran Rasul Rasul Yang Memiliki Ketebuhan Hati Pendengar Rauh FM Dimanapun Anda Berada Ada pun Pelajaran Yang dapat Kita Ambil Daripada Kisah Nabi Ibrahim Berbagai Pelajaran Yang Kita Dapatkan Dari Perjalanan Hidup Nabi Ibrahim Alaihi Salam Untuk Kita Teladani Yang pertama Nabi Ibrahim Mengajarkan Kita Untuk Terus Memurnikan Keimanan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Termasuk Dengan Mengasah Logika Untuk Meneguhkannya Kesadaran Tauhid Ini Bahkan Sudah Dimiliki Oleh Nabi Ibrahim Ketika Masih Kecil Dalam hal Ini Allah Subhanahu Wata'ala Bertirman Dalam Surah Al-Anbiya Terdapat Dialog Antara Nabi Ibrahim Dan Ayahnya Azhar Yang Berprofesi Sebagai Pemahat Berhala Beserta Kaum Pendengar Raw FM Kaum Muslimin Dan Muslimat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya Ayat 52 Sampai 54 Ini Terdapat Dialog Ataupun Percakapan Antara Seorang Anak Dengan Ayah Yaitu Nabi Ibrahim Alaihissalam Dan Ayahnya Azhar Ayahnya Azhar Ini Yang Berprofesi Sebagai Pemahat Berhala Beserta Kaumnya Auzubillahi Minas Syaitan Rajim Bismillahirrahmanirrahim Izqaulali Abihi Wa Qaumihi Mahazihi Tamasilul Lati Antum Laha Akifun Ingat Ingat Ketika Nabi Ibrahim Berkata Kepada Ayahnya Dan Kaumnya Patung Patung Apakah Ini Yang Kamu Tekun Menyembahnya Mahazihi Tamasilul Lati Antum Laha Akifun Ini Patung Patung Apakah Ini Yang Kamu Tekun Untuk Menyembahnya Qulu Wajadana Aba Ana Laha Abidun Mereka Menjawab Kami Mendapati Nenek Moyang Kami Menyembahnya Qola Lakodakuntum Antum Waabaukum Fidolalim Mubin Kemudian Nabi Ibrahim Berkata Sesungguhnya Kamu Dan Nenek Moyang Kamu Berada Dalam Kesesatan Yang Nyata Perdebatan Antara Nabi Ibrahim Dan Kaumnya Dapat Mengingatkan Kita Untuk Selalu Meneguhkan Keimanan Kita Dalam Hal Ini Terdapat Dalam Al-Quran Surah Al-An'am Ayat 76 Sampai 78 Ketika Malam Telah Menjadi Gelap Nabi Ibrahim Melihat Bintang Lalu Dia Berkata Haza Rabbi Inilah Tuhanku Falamma Apala Kola Layhipul Afilin Maka Ketika Bintang Itu Terbenam Dia Berkata Aku Aku Tidak Suka Kepada Yang Terbenam Falamma Ro'al Komar Bazigon Hazar Rabbi Falamma Afala Kola Lailam Yah Dini Rabbi La Akun Anna Minal Qawmi Dolin Lalu Ketika Dia Melihat Bulan Terbit Dia Berkata Haza Rabbi Ini Tuhanku Falam Maaf Tetapi Ketika Bulan Itu Terbenam Dia Berkata Sungguh Jika Tuhanku Tidak Memberi Petunjuk Kepadaku Pastilah Aku Termasuk Orang Orang Yang Sesat Falamma Ro'al Shamsa Bazigoh Kola Hazar Rabbi Hazar Akbar Falamma Afalat Kola Ya Qawmi Ini Bari Mimma Tushurikun Kemudian Ketika Matahari Terbit Dan Berkata Hazar Rabbi Hazar Akbar Inilah Tuhanku Ini Lebih Besar Tetapi Ketika Matahari Terbenam Dia Berkata Wahai Kaumku Sungguh Aku Berlepas Diri Dari Apa Yang Kamu Persekutukan Nabi Ibrahim Meneguhkan Keimanannya Dengan Menganyatakan Ini Wajah Du Wajah Hiyya Lillazif Toros Samawati Wal Ar Hanifan Wa Ma Anaminal Mushrikin Aku Hadapkan Wajahku Kepada Allah Yang Menciptakan Langit Dan Bumi Dengan Penuh Kepaserahan Mengikut Agama Yang Benar Dan Aku Bukanlah Termasuk Orang-orang Yang Mushrik Ini Wajah Tu Wajah Hiyya Lillazif Toros Samawati Wal Ar Hanifan Muslim Wa Ma Anaminal Mushrikin Nah Ini Kita Baca Ketika Kita Solat Yaitu Dalam Bacaan Doa Ibtidah Keteguhan Iman Nabi Ibrahim Alahissalam Pendeng Rauh FM Tak luntur Sedikitpun Bahkan Ketika Dihukum Oleh Raja Namrud Dan Kaumnya Dengan Dibakar Hidup Hidup Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyelamatkannya Dengan Memerintahkan Api Menjadi Dingin Allah Berfirman Wahai Api Jadilah Kamu Dingin Dan Penyelamat Bagi Ibrahim Surah Al-Anbiya Ayat 69 Kemudian Yang kedua Hubungan Yang tidak Baik Antara Nabi Ibrahim Dan Ayahnya Yaitu Azhar Akhirnya Membuat Nabi Ibrahim Diusir Namun Demikian Nabi Ibrahim Alahissalam Sebagai Anak Tetap Menghormati Ayahnya Dan Mendoakannya Wa Wa Khafir Li Abi Innahu Kana Min Ab Dolin Dan Ampunilah Ayahku Sesungguhnya Dia Termasuk Orang-orang Yang Sesat Doa Nabi Ibrahim Terdapat Juga Dalam Al-Quran Yaitu Surah Maryam Nabi Ibrahim Berkata Semoga Keselamatan Dilimpahkan Kepadamu Aku Akan Memohonkan Ampunan Bagimu Kepada Tuhanku Sesungguhnya Dia Sangat Baik Kepadaku Pendengar Rauh FM Dimanapun Anda Berada Hal ini Mengajarkan Kepada Kita Dalam Kondisi Apapun Sikap Santun Kepada Orang Tua Tetap Harus Dijaga Dalam Ayat ini Al-Quran Mengajarkan Kita Untuk Selalu Bersikap Lemah Lembut Dan Merendahkan Hati Di Hadapan Orang Tua Kita Diminta Untuk Menggunakan Kata-kata Yang Mulia Yaitu Kaulang Karima Dan Dilarang Membentak Dan Meremehkan Kedua Orang Tua Dan Janganlah Mengatakan Ah Jangankan Untuk Kata-kata Di Atas Daripada Kata-kata Ah Hanya Hanya Dua Huruf Dan Janganlah Katakan Ah Dan Jangan Sergah Keduanya Dan Berkatalah Kepada Keduanya Dengan Kata-kata Yang Baik Atau Mulia Pendengar Rau FM Dimanapun Anda Berada Di Sisi Lain Sebagai Ayah Nabi Ibrahim Sangat Menghargai Anaknya Yaitu Nabi Ismail Dialog Nabi Ibrahim Dan Nabi Ismail Ketika Diperintahkan Allah Untuk Disembelih Menggambarkan Itu Semua Meski Nabi Ibrahim Jelas Diperintahkan Oleh Allah Namun Tidak Serta Merta Menyembelih Nabi Ismail Nabi Ibrahim Bahkan Bertanya Kepada Nabi Ismail Tentang Pendapatnya Secara Demokratis Ataupun Sangat Demokratis Nabi Ibrahim Menganggap Nabi Ismail Sebagai Orang Dewasa Yang Telah Siap Memilih Dalam Hal Ini Pendengar Rau FM Dimanapun Anda Berada Diceritakan Dalam Al-Quran Maka Ketika Anak Itu Sampai Pada Umur Sanggup Berusaha Bersamanya Ibrahim Kemudian Kalau Kau akan Disembeli Bagaimana Pendapatmu Ini Mari kita Teladani Daripada Perbuatan Ataupun Kisah Nabi Ibrahim Tidak Tidak Bisa Kita Jawab Seandainya Orang Tua Ini Kau Akan Disembeli Bagaimana Kemudian Yang Keempat Nabi Ibrahim Mencontohkan Keikhlasan Mencontohkan Meneladani Keikhlasan Untuk Mengorbankan Anaknya Yang Dicintainya Di Jalan Allah Kita Bisa Bayangkan Tingginya Rasa Kasih Sayang Nabi Ibrahim Kepada Nabi Ismail Yang Lahir Setelah Penantian Lebih Kurang Delapan Puluh Enam Tahun Delapan Puluh Enam Tahun Ditunggu Tunggu Buah Hati Lahirlah Nabi Ismail Tapi Diperintahkan Untuk Disembeli Sanggupkah Kita Mengorbankan Seperti Itu Sanggup Mengorbankan Sesuatu Yang Kita Cintai Seperti Harta Di Jalan Allah Dengan Ikhlas Adalah Salah Satu Sifat Orang Yang Bertakwa Hewan Kurban Yang Kita Sembeli Mulai Hari Sabtu Yang Lewat Adalah Salah Satu Cara Kita Meneladani Nabi Nabi Ibrahim Sesungguhnya Kami Telah Memberikan Kepada Menyakbat Yang Banyak Fasalli Lirat Bikawan Har Maka Solat Lah Karena Tuhan Dan Berkorban Lah Yang Kelima Nabi Ibrahim Sangat Peduli Dengan Masa Depan Keturunannya Baik Dari Aspek Keimanan Maupun Kesejahteraan Doa Nabi Ibrahim Menggambarkan Hal tersebut Di dalam Al-Quran Auzubillahi Minasyaitun Rujim Bismillahirrahmanirrahim Rabbana Inni Askantu Min Zuryati Biwadin Ghyri Zara'in Inda Baytikal Muharram Rabbana Liyuqimu Salah Faja'al Af'idatan Minan Nas Tahwi Ilayhim War Rezu'ukum Minas Samarot La'allakum Yashkurun Ya Tuhanku Sesungguhnya Aku telah Menempatkan Sebahagian Keturunanku Di lembah Yang tidak Mempunyai Tanam-tanaman Di dekat Rumahmu Ya Allah Yaitu Baitullah Yang Dihormati Ya Tuhanku Yang demikian Itu Agar mereka Melaksanakan Sholat Maka Jadikanlah Hati Sebagai Manusia Cenderung Kepada Mereka Dan Berilah Mereka Rezeki Dari Buah-buahan Supaya Mereka Mudah-mudahan Mereka Menjadi Orang-orang Yang Bersyukur Pendengar Rauh FM Dimanapun Anda Berada Begitulah Ketaatan Nabi Ismail Kepada Ayahnya Dan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nabi Ibrahim Sangat terharu Mendengar Jawaban Nabi Ismail Putranya Ia Kagum Melihat Ketabahan Dan Ketaatan Anaknya Akhirnya Dia pun Tidak Ragu-ragu Untuk Melaksanakan Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Menembeli Ismail Dibawanya Ismail Ke suatu Tempat Dibaringkannya Di atas Batu Ia Meletakkan Pedangnya Ke leher Nabi Ismail Tetapi Ketika Dilihatnya Wajah Anaknya Dia Nabi Ibrahim Tidak Sampai Hati Tiba-tiba Nabi Ismail Berkata Ayah Ikatlah Tanganku Dan Telungkupkanlah Aku Ke bumi Agar Ayah Tidak Melihat Mukaku Nabi Ibrahim Menuruti Permintaan Ismail Ikatnya Tangan Ismail Dan Ditelungkupkannya Ke tanah Tetapi Ketika Nabi Ibrahim Hendak Mendekatkan Pisaunya Ke leher Ismail Terdengar Suara Syetan Hai Ibrahim Alangkah Bodohnya Kamu Mengapa Kamu Percaya Kepada Mimpi Sampai Hatikah Engkau Menyembelih Anakmu Sendiri Nabi Ibrahim A.S. Melempar Syetan-syetan Itu Dengan Batu Kemudian Ia Kembali Melanjutkan Memenuhi Permintaan Allah Didekati Didekati Pisaunya Ke leher Ismail Tetapi Syetan-syetan Itu Datang Dan Mengkoda Lagi Sekali Lagi Dilemparinya Syetan-syetan Itu Dengan Batu Demikian Berulang-ulang Oleh Karena Itu Orang Yang Menunaikan Ibadah Haji Disyariatkan Melempar Jumroh Untuk Mengenang Peristiwa Akhirnya Pendengar Rauh FM Yang Dirahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Membaca Bismillahirrahmanirrahim Sambil Memejamkan Matanya Nabi Ibrahim Alayhi Salam Menehkankan Pedangnya Ke leher Ismail Suatu Mukzizat Telah Terjadi Leher Nabi Ismail Tidak Luka Sedikit Pun Walaupun Berkali-kali Diulangnya Leher Ismail Tidak Luka Nabi Ibrahim Heran Dengan Kejadian Itu Tiba-tiba Beliau Mendengar Malaikat Berteriak Memanggilnya Hai Ibrahim Sudah Cukup Engkau Sudah Memenuhi Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Malaikat Itu Datang Dengan Membawa Seekor Kibas Yang Besar Kibas Itu Diberikan Kepada Nabi Ibrahim Malaikat Menuruh Ibrahim Memotong Kibas Tersebut Sebagai Kurban Pengganti Ismail Dari Sinilah Asal Mulanya Syariat Menyembeli Kurban Pada Hari Raya Idul Adha' Pendengar Rauh FM Dimanapun Anda Berada Dari Penjelasan Singkat Kami Tadi Dapat Kita Ambil Kesimpulan Bahwa Sebagai Hamba Allah Kita Belajar Untuk Selalu Memurnikan Dan Meneguhkan Iman Kita Belajar Untuk Keikhlasan Dalam Mengorbankan Sesuatu Yang Kita Cintai Termasuk Mengorbankan Harta Benda Termasuk Mengorbankan Anak Seperti Nabi Ismail Nabi Ibrahim Rela Mengorbankan Anaknya Nabi Ismail Seperti Kita Ini Rela Berkorban Mengorbankan Hartanya Demi Untuk Melaksanakan Korban Di Hari Raya Idul Adha' Yang Dalah Dewan Yang Kedua Sebagai Anak Kita Belajar Untuk Tetap Menghormati Dan Mendoakan Orang Tua Dalam Kondisi Apapun Nabi Ibrahim A.S. Bertolak Belakang Dengan Ayah Naya Itu Azhar Sebagai Tukang Pemahat Patun Ataupun Tukang Pemahat Berhala Sebagai Sesembahan Kaumnya Akan Tetapi Nabi Ibrahim Tetap Mendoakan Ayahnya Dan Kita Sebagai Anak Belajar Untuk Tetap Menghormati Dan Mendoakan Orang Tua Kemudian Yang ketiga Sebagai Orang Tua Kita Belajar Untuk Menghargai Anak Dan Mendengarkan Pendapatnya Biar Biar Nabi Ibrahim S.A.W. Mendapat Perintah Daripada Allah S.W.T. Melalui Mimpi Namun Nabi Ibrahim Menghargai Anaknya Dan Mendengar Pendapat Daripada Nabi Ismail Ini Kepada Orang Tua Supaya Kita Menghargai Dan Mendengar Pendapat Seorang Anak Dan Sebagai Anak Kita Belajar Untuk Tetap Menghormati Dan Mendoakan Orang Tua Jadi Antara Anak Dan Orang Tua Terjadi Hubungan Yang Baik Seperti Yang Kita Ketahu Tentang Keteladanan Nabi Ibrahim A.S. Dengan Nabi Ismail Yang Keempat Sebagai Pendah Hulu Kita Belajar Untuk Peduli Dengan Masa Dan Keturunan Tidak Hanya Dari Sisi Dari Sisi Ilmu Tetapi Juga Dari Kesejahteraan Pendengar Rau FM Dimanapun Anda Berada Momentum Idul Adha Tahun Ini Marilah Kita Jadikan Untuk Memperbaiki Diri Mari Kita Introspeksi Diri Mari Kita Baca Diri Kita Semoga Dengan Pertolongan Allah Subhanahu Wata'ala Kita Selalu Merasa Ringan Dan Mudah Dalam Mengikuti Keteladanan Yang Diberikan Oleh Nabi Ibrahim Pendengar Rau FM Kau Muslimin Dan Muslimat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikianlah Teramah singkat kami pada kesempatan yang berbahagia ini Mudah-mudahan Apa yang kami sampaikan Dapat Bermampaan Di hati pendengar Rau FM Dimanapun Anda berada Dan kami Dari Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kota Padang Sidung Puan Tetap Eksis Ataupun Tetap Mengudara Di Kota Padang Sidung Puan Setiap Hari Selasa Dan Rau Jam 5 Sampai Jam 6 Soh Pendengar Rau FM Dimanapun Anda berada Apa yang kami Sampaikan Mudah-mudahan Dapat Bermampaan Kepada kita semua Dan kita berharap Khususnya kami Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kota Padang Sidung Puan Tetap Jaya Di udara Dan tetap Jaya Di Kota Padang Sidung Puan Wa billahi taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baiklah Rekan Rafa Menamu Kiala Tersyukkini bersama Dengan Kota Padang Sidung Puan Di sore hari ini Jangan lansi juga Kepada Ustazah Dan Rekan Rafa Semuanya Terima kasih Apa yang disampaikan Kepada Ustazah Bisa kita Apalkan tentu saja Terutama dalam Berhormat Kepada orang tua Baik Rekan Rafa Sekian dulu Dari UNA Dan UNA Komit Untuk diri Dari UNA Terima kasih banyak Nanti Rekan Rafa Bakal ditemani oleh Jika Jelainnya Jadi Rekan Rafa Jangan kemana-mana Satu terus Di 105 Rafa Jawa Terima kasih Terima kasih